Halo guys, ini pertama kalinya kita live di channel YouTube Daniel Mananta Network. I cannot believe it, this is so crazy, this is so surreal. Super excited kita bakal nobar bareng sama sahabat-sahabat gua. Dan ini menarik banget sih, karena ternyata akhirnya para cindo ya. Kita semua bertiga keturunan Tionghoa. Yang lainnya, yang mungkin bukan keturunan Tionghoa, itu lagi pada gak bisa semuanya. Yang bisa cuma novelnya kita bertiga gitu. So, but anyway gua akan memperkenalkan mereka satu persatu. Dimulai dari Ustadz Dennis. How are you bro? I'm good thank you, mohon doanya. Dia adalah seorang pendakwa juga, dan dia adalah seorang yang sangat gua hormatin banget. Kita, gua ngerasa pas gua ngobrol sama Ustadz Dennis Limene, kita mempunyai sebuah frekuensi yang sama banget. Karena ternyata gua sendiri juga ngefans sama seorang Aagim. Makanya jadi kayak, oh oke ngerti sekarang. But speaking of love, ini ada salah satu sahabat kita juga yang bener-bener menurut gua, Yang ada, have so much love in his heart, langsung aja Pastor Brian Siawarta gitu. Great to be here. Bro, thank you, thank you. Dan kita harus bilang bahwa ini gak di set, kita gak rasis. Yes. Ini tidak disengaja, sama kayak Masterchef ya kan. Gak ada konspirasi dibalik ini. Gak ada. Tapi kemarin gua liatin orang bilang, wah ini kokotrio cindo perdamaian Indonesia. I know, i know. Itu tinggal bikin boy band doang. Namanya kira-kira apa? Oh iya, boy band Bina Ketunggal Ika. Asiii. I love it, i love it, i love it. Love that. Dan i think, emm, oke ini gua tadi, like bener-bener Brian literally baru aja duduk disini ya. Jadi gua belum sempet nge-brief dan kita udah langsung live. It's that real. It's that real. Jadi gua, gua pengen mungkin sedikit nge-briefing dulu aja. Wah. Sebenernya ada apa sih dengan No Bar The Baca Press ini gitu gak? Nah, jadi gua ngerasa banyak banget dari kita gitu ya yang sekarang ini kalo misalnya mau milih, ketika nanti kita udah ada di dalam TPU ya bilang ya. Tempat pemimpinan umumnya ya, di TPU-nya itu. Ketika kita mau nyoblos, itu kita gak tau visi-misi yang kita mau coblos itu siapa gitu. Apa dan lain-lain gitu. Jadi intinya ketika kita mau nyoblos, akhirnya kita cuma nyoblos yang ya udahlah yang lagi viral aja deh. Kenalnya di Baliho doang misalnya. Kenalnya di Baliho doang gitu. Yang keliapan ya. Exactly, exactly. Jadi gua ngerasa alangkah baiknya kalo misalnya kita ngajak dari temen-temen, you know, Ustadz Deniz Lem dan juga Pastor Bransia Warta juga gitu. Supaya mungkin gua akan ngomongin juga nanti di sela-sela kita syuting, sebenarnya kira-kira Tuhan itu membutuhkan Indonesia pemimpin seperti apa. Wah itu langsung dalem gitu kan. Tapi based on our nonton debat capres yang ketiga ini gitu. Iya. Iya, ini jadi tadi sayangnya kita miss visi-misinya Anies Baswedan. Kalo duluan dia. Tapi kita langsung ngeliat visi-misinya Pak Prabowo. Dan sebenarnya kita bakal ngeliat visi-misinya Pak Ganjar gitu. Tapi gila itu bener-bener pede banget gitu ya kayaknya tadi. Karena it's his forte gitu. Oh ya. Ngomongin soal pertahanan dan I don't know. What do you guys think? Pertama-tama gua mau memulai dengan bilang gua bukanlah seorang pakar politik. Jadi gua malam hari ini ga pengen masuk dengan menilai siapa yang lebih pinter, siapa yang nggak. Gua akan menyerahkan itu kembali kepada audience. I think gua bakal masuk dengan pendapat gua. Balik ke pertanyaan tadi kan. Ya. Kira-kira Tuhan itu pingin calon presiden yang seperti apa sih. Jadi dari mungkin ya. By the way kan itu memang area kita kan. Ranah kita ya spiritualitas ya. Jadi kita probably at least gua akan masuk dari sana. Gua akan memulai dengan bilang gini. Masalah di orang Kristen ya. Gua nggak tau Katolik sama, mirip atau nggak. Tapi orang Kristen tuh kadang-kadang kita punya dualitas. Dualitas berpikir bahwa kita memisahkan apa yang rohani dan apa yang duniawi. Oke. Dan seakan-akan kita kayak gua orangnya harus rohani, lebih deket ke Tuhan. Lebih yang ngawang-ngawang tuh baca Alkitab, berdoa dan itu hal baik. Tapi hal-hal yang duniawi itu buruk. Iya gua nggak mau deh bisnis jangan deh nanti. Jangan kita takut sama uang nih kalau kita ada terlalu kaya. Wah kayaknya kalau cinta Tuhan, Tuhan tuh nggak kaya. Jadi kita jangan kaya gitu kan. Bisnis yang lain-lain. Termasuk politik, kita cap itu sebagai duniawi. Entertainment duniawi, apa duniawi. Dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kayak, oh gua nggak ikutan deh. Gua golput aja deh gitu kan. Dan apa tugas kita? Kita berdoa aja gitu. Baik. Tentunya gua juga percaya yang pertama kita harus lakukan adalah berdoa. Tapi gua juga percaya bahwa Tuhan tidak melihat hal-hal di dunia itu dualistik seperti itu. Ada garis membatas antara rohani dan duniawi gitu. Itu artinya gua percaya kita diberi kebijakan masing-masing oleh Tuhan. Marilah kita setiap dari kita dengan kemampuan dan ranah kita masing-masing untuk ikut serta dalam urusan politik. Karena Tuhan Yesus di jamannya dia sangat berurusan dengan politik. Sampai dia ditangkep oleh Kaisar dan power dari Romawi. Karena dia mengutak-ngutik politik gitu kan. Jadi gua cuma pengen memulai bahwa untuk membawa kesadaran orang Kristen. Setidaknya itu yang gua kiri di sini. Harus ngerti politik. Tapi palingnya harus tahu basisnya. Dan kalau bisa juga memilih. Jangan golput. Setidaknya jangan punya pemikiran. Gua doa di rumah aja golput. Nanti Tuhan yang akan bekerja. It doesn't work that way. That's so good. Gua mulai dari situ dulu aja. Kalo Ko Dennis gimana? Ya bisa lah. Jadi kalo justru. Kalo di saya yang nerimanya. Salah satu dulu kenapa akhirnya memilih Islam. Karena lengkap. Sempurna. Sehingga tadi betul. Gak bisa dipisahkan. Semua bahasan ada di dalam situ. Dan kalo kita jujur pengen bicara seimbang juga mustahil seimbang sih. Misalkan gimana? 24 jam. Seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Berarti 12 jam sholat, 12 jam kerja gitu. Gimana caranya 12 jam sholat? Sedangkan untuk urusan dunia pun kita bisa. Ya ada nilai akhiratnya. Kayak seorang ayah bekerja untuk nyari nafkah buat orang-orang tersayangnya. Jangan dikira itu bukan ibadah. Ya. Itu ibadah juga. Itu amal sholat yang luar biasa. Bahkan di dalam Islam izin. Ya suami pergi keluar rumah niat. Pengen nyari nafkah buat anak istri. Ternyata takdirnya memang umurnya cuma nyampe situ. Wafat. Syahid itu kan. Dan syahid itu kan di dalam Islam. Maka masuk syurga tanpa hisap. Tanpa harus dipertanyakan lagi kamu kelakuannya di dunia kayak gimana. Seperti itu loh. Jadi lengkap. Dan Nabi sendiri dulu juga dalam bahasa Arab disebutnya politik itu siasat. Siasat. Jadi sebetul banyak sekali bahasa Indonesia itu yang dari bahasa Arab. Majelis pemusyawatan rakyat itu sendiri adalah majelis tempat duduk. Ya dalam bahasa Arab. Musyawarah ya itu juga syurga musyawarah itu juga dari bahasa Arab. Dan rakyat ruyat itu juga dalam bahasa Arab. Jadi kalau pengen anti dengan. Dengan. Wah kita. Apa sih ini. Politik ya. Orang-orang luar nih. Orang-orang luar. Kami Indonesia aja. Tolong ya yang cindo. Yang apa. Yang Arab segala. Tolong jangan ikut-ikutan. Ini negara kami. Ayolah. Ya. Itu kan yang namanya akhirnya guyuk. Gitu nyatu. Dan semuanya juga sama-sama hamba. Dan sama-sama punya misi yang sama. Kami percayanya kita diciptakan untuk ibadah. Pemimpin pun adalah hanya perpanjangan tangan Allah. Untuk jadi manfaat. Jadi kebaikan. Maka iu. Bicara doa. Dulu ada imam besar. Imam Fuduil bin Iyad. Menasehati kayak gini. Kalau aku cuma punya satu doa. Tapi doa ini mustajab. Beliau bilang kayak gini. Aku akan doain pemimpin saya. So good. Kenapa? Kenapa? Karena. Ya aku kalau pengen egois. Yang dapat kebaikan cuma aku. Tapi kalau pemimpin baik. Masyarakat semua baik. C'mon. Ya. Jadi orang kalau udah pakai imam itu. Yang dipikir tuh. Enggak diri sendiri gitu. Kayaknya jadi kebaikan. Karena masalahnya izin ya. Seribu ulama berfatwa bahwa judi haram. Khomer itu haram. Minuman keras itu haram. Tapi ada satu tanda tangan pemimpin yang menghalalkan itu. Hancur semua seribu-seribu. That's so good. Maka ya kita harus siuk. Kita harus doain terus ya. Lengkap. Itu semua diurus. Iya doa tentu. Betul. Tapi kita gak bisa untuk. Wah asal-asal saya udah meninggalkan dunia. Saya punya akhirat aja. Enggak. Bisa banget. Dan sedangkan islam itu lengkap. Sudah diatur semuanya. Mesti gimana. Semuanya bisa jadi amal soleh. Miskepun itu perkara mimpin. Perkara nyari duit. Tapi kalau udah ada nilai untuk akhiratnya. Jadi kebaikan bagi orang lain. Jadi manfaat bagi orang lain. Ya akhirnya nas'an fahum limna. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. That's it. That's it. Gua percaya banget. Di islam itu ada hadis dari nabi. Nabi pernah bilang. Nasehatin. Di hadis ilauh timah muslim. Sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai. Dan mereka pun mencintai kamu. Kamu hormatin mereka. Dan mereka pun hormatin kamu. Dan sejelek-jeleknya pemimpin. Adalah mereka yang kamu benci. Terus kamu juga benci. Mereka juga benci sama kamu. Kamu melaknat mereka. Dan mereka pun melaknatmu. Hmm. Jadi kadang ya. Ini mah ada. Guyonan ya. Guyonan. Dari pelawak Indonesia. Katanya. Ini kadang. Kalo di jaman sekarang tuh. Bukan milih mana yang terbaik. Tapi milih mana yang dosanya paling sedikit. Kata dia. Kata dia. Kata dia. Best one the worst. Tapi ya. Toh memang. Biar gimana caranya juga. Ah. Kalo udah ngelakuin sesuatu pake hati. Itu keliatan sih. Sehingga akhirnya ngedorong orang buat. Biar mau. Relak deh. Demi mereka. Kenaya tadi ya. Memimpin yang baik. Ya kayak begitu. Udah gitu kadang. Kita bicara kayak gini. Ini ngobrol ya. Debat. Kalo di dalam. Islam juga memang dulu adanya syuro. Musyawarah. Karena kalo debat. Patokan bener salahnya itu. Karena gue masih bingung bro. Ya. Mana yang paling bener. Kata gue paling bener ini. Kata orang lain paling bener itu. Kayak agak angka enam nih. Kata gue ini enam. Kata yang dibelas itu kan sembilan. Iya gak. Makanya kalo misalkan. Kalo di dalam syuro yang. Dulu dilakukan oleh para pemimpin. Untuk memilih pemimpin dalam Islam. Itu syuro. Karena patokannya udah jelas. Sesuatu yang tidak mungkin salah. Hmm. Dalam artian. Ya udah datang dari yang maha benar. Betul. The truth. The absolute truth lah. Makanya itu kan pentingnya gitu. Untuk ngebalikin gitu. Karena kalo misalkan masih. Enggak beneran saya. Enggak beneran beneran saya. Loh. Ini patokan benernya dulu apa. Gitu kan. Makanya pentingnya kita. Akhirnya kita disini ngobrol tadi. Kobrai. Udah. Kobrai. Iya. Gimana Kodini? Gimana Kodini? Biar akrab gitu ya. Iya. Bicaranya tentang. Kita oke. Tiga-tiganya bukan ahli politik. Kita bahkan tidak. Berada di bidang itu. Tapi ya balik lagi dong. Kita sedang bicara obrolin sesuatu. Yang datang sumbernya dari. Yang gak mungkin salah masalahnya. Supaya itu bisa jadi patokan kita gitu loh. Iya. Kalo misalnya dari lu sendiri gimana bro? Kayak. How do you see it? Gua suka banget. Tadi kodenis bilang ya kan. Hati. Rakyat yang cinta pemimpin. Dan pemimpin yang cinta rakyat. Kalo gua suka mikirnya gini. Ada tiga hal. Heart, Head, and Hand. Oke. Hati, kepala, dan tangan. Hati itu ngomongin tentang karakter. Ya kan karakter dia. Integritas. Hati ngomongin tentang iman. Menurut gua pemimpin yang baik adalah pemimpin yang beriman. Apapun imannya. Karena kecuali dia jemaat gereja sesat gitu ya. Atau dia kau kemana selain itu seharusnya semua agama mengajarkan yang baik. Orang yang beriman gua selalu melihat hampir selalu karakternya lebih baik. Selalu hatinya lebih baik. Dan yang ketiga tentunya yang menunjukkan cinta kasih. Yang memang dari hati ya. Kepada yang tadi kodenis bilang. Mencintai rakyat. Menjadi pelayan rakyat. Menjadi pelayan rakyat. Pertanyaannya mana yang lebih besar. Gitu kan. Gitu kan. Dan itu hati. Kalau kepala itu ngomongin tentang kemampuan. Ya mulai dari intelligence ya kan. Kepintaran dia. Visi. Misi. Dan mungkin yang terlihat di debat ini tuh ya itu. Aduh kepala nih. Aduh kemampuan untuk siapa yang dengan topik yang begitu banyak. Siapa yang paling pintar dan lain-lain. Dan tentunya kita harus cari orang yang punya visi misi jelas. Strategi yang jelas dan lain-lain. Ini tuh ke intelligence right. Dan tangan, hand menurut gue adalah skill. Experience dia. Jam terbangnya. Backgroundnya itu apa. Apakah dari instansi mana. Backgroundnya militer kah. Backgroundnya sipil kah. Skill leadershipnya. Tentunya diperlukan. Skill leadership gitu kan. Jadi hati, heart, kepala, head, dan tangan hand ini. Bagi gue adalah cara berpikir untuk mencari pemimpin yang baik. Konteks mana pun. Nah sekarang tegar konteksnya. Ya. Kalau konteksnya pemerintahan menurut gue bukan cuma presiden. Tapi kita harus PR dikit ngeliat yang di belakangnya gitu kan. Partainya. Dan karena ini lebih besar. Makanya kadang-kadang kita sebagai. Semua punya kepentingan. Semua punya kepentingan. Jadi masukin itu semua. Tapi setidaknya. Kalau kita mulai. Yang tadi itu. Mulai ngeliat dari orangnya dulu. Dari tiga itu. Baru deh PR. Liat. Ini partai mana. Kepentingan mana. Tentunya ga mudah ya. Tapi balik lagi. Menurut gue. Gue suka banget yang tadi ko denis bilang. Bahwa. Kerja juga ibadah. Nah. Kita juga sama. Di Kristen kita selalu bilang. Kadang-kadang masalah kita adalah. Kita ngeliat yang kita lakukan di hari Minggu. Di gereja. Dua jam. Itu pelayanan. Rohani tuh. Senen sampai Jumat mah itu duniawi lah nanti. Tapi yang kayak ko denis bilang. Senen sampai Jumat tuh ibadah. Justru pelayanannya disitu. Penyembahan kita. Kalau kita kan Kristen sering bilang. Oh menyembah Tuhan. Penyembahan kita tuh. Bukan nyanyi di gereja. Haleluya. Haleluya. Ini ga ngerubah mana pun. Ini Tuhan ngerubah hati lu. Tapi tetanda disakiti. Korupsi tetep. Lebih penting yang kita lakukan. Senen sampai Jumat. Dibanding yang kita lakukan. Dua jam di rumah ibadah kita. Itulah ibadah sejati. Makanya PR kita harus lakuin nih. Cari tahu. Ya kalau misalnya di Alkitab. Tujuh itu angka kelengkapan. Sebuah kelengkapan. Delapan. It's a new beginning. Nah. Jadi. Kenapa delapan ini new beginning. Kenapa gue ngomong ini. Karena. Siapapun presiden. Yang akan dipilih. Itu adalah presiden yang. Kedelapan. New beginning. Kedelapan. Pak Jokowi adalah presiden yang ketujuh. Jadi. Gue ga tau apakah ini secara spiritual. Relate dengan muslim. Tapi. Gue percaya. Siapapun yang akan. Jadi presidennya. Itu kayak. Menjadi sebuah. Permulaan era baru sih. Again. I don't know ya. This is something. Dan gue sendiri juga ga bisa nebak gitu. Siapa nih diantara tiga. Yang akan menjadi era baru. Atau apapun gitu. Karena semuanya kelihatannya. They're very new. It has new. Gatau. Kalau misalnya angka 7 sama 8 gitu. Kalau misalnya di Quran sendiri. Ada meaningnya ga? Kalau di Islam. Justru. Dilarang kayak untuk percaya. Kayak yang kayak mitos. Kayak yang kayak ramalan. Karena bener-bener harus ya. Beriman. Ya itulah iman. Tauhid ya. Justru tadi. Kerasa banget. Waktu nyambungnya. Waktu aku Brian cerita tentang. Apa tadi. Heart. Hand ya. Dan kalau di dalam Islam itu. Iman itu. Diyakini di hati. Diucapkan di lisan. Dan muncul dalam perbuatan. Gitu kan. Gitu kan. Nah. Tapi kalau tadi. Terberkaitan dengan kayak. 7-8. Dalam sudut pandang agama itu. Menandakan sesuatu apa. Itu kalau di dalam Islam. Itu kayak. Dilarang justru. Kalau mau nikah di bulan ini. Ini bulan kebetulan Tuhan. Jadi justru. Justru itu malah kayak. Sesuatu yang dulu. Ada kepercayaan. Kalau nikah di bulan syawal itu. Bakal jadi kesialan. Nabi malah. Sengaja nikah di bulan itu. Jadi kayak. Supaya untuk mencegah. Karena ya. Jangan percaya mitos-mitosnya. Ya kita kuduma dulu bro. Maksudnya kayak. Kayak di Indonesia sendiri. Kayak pernah izin. Buntan. Misalkan. Ada anak kecil. Kesambar petir. Sambil megang batu. Batunya dipercaya. Jadi bisa buat nyembuhin orang. Akhirnya orang datang bawa air. Dicelupin batunya dia. Ya dulu. Mudah-mudahan. Anaknya jadi anak yang soleh ya. Namanya dulu. Batu ponari. Ya. Kalau udah dicelupin ke situ. Akhirnya namanya jadi ponari sweat. Ya ini. Pembatu ke maraton. Pembatu ke maraton nanti. Oke. Tapi. Jadi ya. Nggak. Dalam Islam. Kembaliin semuanya. Kepada Allah. Tapi kalau misalkan ada yang. Tuh kan bener. Udah dibilang jangan nomor ini. Udah dibilang jangan bulan ini. Akhirnya sial beneran kan. Nggak bagi kita yang penting tuh. Iya. Jadi amal loh. Jadi rida Allah. Misalkan. Beneran. Aduh. Kejatuhan cicak. Kalau keluar dari rumah. Terus akhirnya aku jadi sial. Aku beneran jatuh dari motor. Jatuh dari motornya. Bisa jadi. Jadi penggugur dari segala dosa dan kesalahannya. Jadi lebih terjamin. Surganya itulah insya Allah. Atau makin tinggi derajatnya. Jadi. Jadi jangan kayak. Kalau nyambung sama yang tadi. Yuk kita agar supaya. Konflik Cina Selatan. Kenapa? Karena kalau ternyata disini jadi konflik. Kita kena dampak. Kita ngedamain orang. Kan kita berbuat baik. Bukan supaya orangnya baik ke kita. Ya Allah suka. Ya udah. So good. Jadi. Kalau misalkan kita baru berbuat sesuatu. Untuk supaya. Agar kita gak kejahatin sama dia. Atau apa. Gula. Kita mulai belajar. Berbuat baik. Ini ada kisah luar biasa. Kayak gini ya. Ada bapak. Lagi. Yang pernah cerita juga. Bapak lagi bakar sampah. Ngeliat uler. Ulernya dikira mati kan. Mati. Daripada nakutin orang. Mendingan saya bakar aja. Daripada nakutin orang. Diambil dong ulernya. Pas diambil ulernya hidup kok. Kegigit. Karena kegigit refleks. Jatoh ke dalam api. Dia ambil besi panjang. Untuk menyelametin ular itu keluar dari api. Padahal dia udah digigit. Padahal udah digigit. Yang lain nanya kan. Pa, Pa, Pa. Abis digigit ular itu. Pa, kenapa diselametin? Ular. Ngigit. Gak bisa milih. Mau tampan. Mau ganteng. Mau cantik. Ngancam ular. Ular ngigit. Gak ada ular mau ngigit. Keliatannya bukannya nyebelin. Banyak utang. Gak ada. Ya. Nah aku. Manusia. Aku bisa milih mau berbuat apa. Masa aku baru berbuat baik ke orang yang baik. Masa orang jahat aku bales jahat. Maka kalau kita disenggol bales-senggol. Di fitnah bales fitnah. Dijahatin bales-jahatin. Atau apa? Gunanya sekolah tinggi-tinggi. Kalau kita cuma bisa niru keburukan orang lain. Udah tahu fitnah buruk. Terus kita bales dengan fitnah. Ngapain? Belain apa? Aku bisa milih yang berbuat baik. Tapi kamu gak rugi. Kamu udah dijahatin dia. Tapi kalau malah berbuat baik. Dan bukan berbuat baiknya. Bukan supaya dia suka. Ya Allah suka aja. Al-Qasim. Artinya satu dunia cinta. Tapi Allah benci. Tetap rugi. Satu dunia sayang. Tapi Allah gak suka. Bisa tetap celaka. Ya. Kelakuan nyebelin. Nah kan kita meninggal. Kan ditanya kelakuan orang. Ya. Itu yang sekarang ini kita lagi nyari. Itu kita ngomongin hati ya. Ngejaga hati gitu. Supaya kalau misalnya ada orang. Ya balik lagi ke kalau misalnya ajaran Yesus. Lo digampar di pipi kanan. Ya lo kasih pipi kiri gitu. Lo dirampas bajunya. Ya lo kasih jaket gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya emang. Orang berbuat baik sama orang baik. Ya emang itu udah biasa. Ngebales. Tapi kalau misalnya orang. Ngebales kebaikan ke orang yang jahat sama lo. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu justru menandakan. Kalau misalnya lo adalah pengikut Tuhan gitu. Yang penuh cinta gitu. Nah. Dalam konteks ini. Gue ngeliat. Bales-balesannya lumayan. You know. Bales-balesannya ya. Yang komen juga gak kalah. Ayu dong. Maksudnya. Jangan. Jangan bales-balesan seperti itu juga gitu. Bray. Kalau misalnya lo gimana bro. Gue dari tadi highlight gue satu. Tadi yang lo bilang. Yang gue sadar bahwa. Nabi itu keren ya. Dia rebel. Ya. Kayak Tuhan Yesus loh. Ya. Ada sifat-sifat rebelnya. Tuhan Yesus tuh. Ceritanya kan datang di. Di satu era. Dimana mereka itu. Meninggikan agama. Dan merendahkan manusia. Ya. Dan dia tidak takut melawan status quo. Atau ekspektasi orang. Demi manusia gitu kan. Itu yang gue selalu. Manuti dari sosok Tuhan Yesus. Bagaimana dia mencintai orang. Lebih dari segalanya. Lebih dari sistem. Anyway. Gue cuma mau bilang. Ternyata Nabi keren. Gue makin mau ngenal sifat Nabi. Balik lagi ke spiritualnya ya. Balik lagi. Gue pengen ngembalikan lagi. Karena. Kita emang bukan. Betul. Bukan makar. Pengamat politisi gitu kan. Tapi kita pengen balikin lagi ke spiritualnya gitu. Orang Indonesia. Itu. Mungkin beda sama. Orang Amerika. Tidak. Jadi kayak. I think. Orang Amerika itu punya kultur sendiri. Punya kepercayaan sendiri. Dan lain-lain gitu. Orang Indonesia. Juga mempunyai kultur sendiri. Dan mempunyai kepercayaan sendiri. Nah. Kira-kira. Sebenarnya. Pemimpin yang. Oke. Tuhan. Sudah mempersiapkan. Tiga pemimpin ini. Gitu. You know. Jadi ini benar-benar. Gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Exactly. Tuhan emang sudah mempersiapkan. Tiga pemimpin ini. Untuk. Lima tahun mendatang. Atau bahkan. Sepuluh tahun mendatang. Kita gak pernah tahu. Kayak misalnya. You know. Pas 2019. Kita milik Pak Jokowi. Ternyata pandemi. You know. Ada sebuah season. Yang ternyata. What? Pandemi. Gitu. Dan untungnya. Pak Jokowi. You know. Bergerak dengan bagus. Dan dipuji sama. Banyak negara. Gitu kan. Bahwa Indonesia itu. Responnya. Positif gitu ya. Bagus gitu. Untuk. Masalah pandemi. Nah. Kita gak pernah tahu. Tuhan punya rencana apa. Untuk lima tahun ke depan. Untuk Indonesia. Right. Jadi sekarang. Tuhan itu udah mempersiapkan. Tuhan sih. Tiga pemimpin ini. Gitu. Tapi. Kalau misalnya. Dari kacamata. Ko Dennis. Atau. Brian. Kira-kira. Indonesia. Butuh. Pemimpin. Seperti apa. For the next. Five years. Masya Allah. Gimana bro. Agak-agak susah. Untuk kita. Balik lagi. Soalnya itu. Jawaban sangat. Ber. Dan bukan. Bukan forecast juga gitu. Tapi maksudnya. Kita bukan fortune telling juga gitu. Kita gak meramal. Tapi gue. Gak tahu ini menjawab atau enggak. Tapi tadi. Gue suka yang lu bilang. Bahwa. Tuhan bisa melihat lebih besar. Tuhan bisa melihat ke depan. Dan tiga ini juga tidak kebetulan. Ya. Para bapak-bapak kita yang hebat. Bagus banget untuk kita ngambil momen. Zoom out dikit. Oke. Tadi kan kita udah. Termasuk gue nih. Terserep banget ke dalam debat itu. Dan panasnya. Pertama. Debat ini adalah menunjukkan. Siapa yang jago debat. Iya kan. Dan kita tentunya bisa melihat karakter mereka sedikit. Tanga hati mereka. Otak mereka. Tangan mereka sedikit di situ. Tapi yang benar-benar terlihat dari. Aktifitas debat ini adalah. Yang paling jago debat. Bukan yang paling jago memimpin sebagai presiden. So good. Itu nomor satu. Kedua. Kalau kita tarik dikit. Gue suka banget yang ko denis bilang. Guys. Temen-temen. Yang lagi komen. Ya kan. Mungkin mereka lagi ada di sana. Mereka lagi panas-panasan. Mereka mungkin orang-orang yang punya kepentingan. Dan banyak hal-hal yang. Kita kan bukan mereka. Ya. Kita adalah rakyat yang akan dipimpin. Ya. Jadi sebaiknya. Kita. Apa ya. Punya kepercayaan dan pemilihan kepada sesatu sosok pasangan. Dan partai. Orang-orang yang bilangnya. Boleh. Tapi. Pada akhirnya. Jangan terlalu fanatik. Kepada apa yang kita pilih. Dan kita harus bisa step back. Mundur. Melihat garis besarnya. Pertama. Balik ke iman kita. Bahwa kita tahu yang tadi. Lu bilang. Tuhan. Pertama Tuhan yang paling tahu. Ya kan. Makanya doa itu penting. Kedua. Ini yang gue percaya. Buat gue. Gue percaya Tuhan Yesus ya. Tapi. Buat Kodenis. Dan buat teman-teman. Dengan agama imannya. Pertanya satu hal. Siapapun. Presidennya. Tuhannya tetap Tuhan. Jadi jangan panik. Kalau pilihan kita tidak terpilih. Karena ada Tuhan yang tetap berkuasa. Mungkin. Agak-agak. Beda dengan yang kita bayangkan. Tapi kan balik lagi. Kita nggak tahu tahun depan akan terjadi gimana. Dan Tuhan justru memilihkan pilihan yang terbaik. Untuk Indonesia pada musim tersebut. Kadang-kadang susahnya sebagai manusia itu adalah. Kita melakukan yang. Ya pada akhirnya ada Tuhan sih. Tapi. Makanya orang kan biasanya bilang gini. Do your best. Lakukan yang terbaik. And God will do the rest. Tuhan akan melakukan sisanya. Kalau gue suka berpikir sebaliknya. God will do the best. Kalau gue percaya God did the best. Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Baru kita do the rest. Jadi. Ini tidak. Suara kita menentukan. Tapi suara kita tidak cukup dasyat dan luar biasa. Untuk menggagalkan rencana Tuhan. Suara kita. Tuhan punya rencana. Terus karena kita memilih salah. Waduh salah gitu. Enggak. Tengah aja. Balik ke iman kita. Lakukan yang the rest. Yang kita bisa aja. Hmm. Pelajari. Situasinya. Pasangannya. Dan lain-lain. Dan berdoa. Pilih. Hmm. Akhirnya. Percaya Tuhan bakal. Hmm. Oke. Kita kembali lagi ya. Tadi. Gue suka banget. Ketika Brian bilang. Hmm. Kita. Sekarang ini melihat siapa yang jago debat. Bukan yang jago. Hmm. Memimpin negara ini. Gitu. Tapi. Ya. At the same time. Hmm. Apa yang kita rasakan. You know. What did. What do we taste. Gitu ya. Apa yang kita cicipi. Dari. Hmm. Debat barusan. You know. Rasanya seperti apa. Gitu. Kalau misalnya dari kalian sendiri. Hmm. Takutnya. Takutnya ini tuh jadi pembenaran. Tadi kan kita. Saya sempat nyebut di awal kok. Ada pendapat di luar sana. Kita juga. Kita lagi bingung. Bukan bingung milih yang terbaik nih. Tapi milih yang dosanya paling sedikit. Hmm. Dan. Ketika akhirnya di obrolan. Mereka seperti ini. Yang seharusnya sibuk membawakan solusi. Dan. Hmm. Sama-sama jadi kebaikan. Hmm. Takutnya ada yang memandang. Malah. Hei. Kok malah pada sibuk nyerang keburukan. Satu sama lain sih. Ya. Sehingga itu kan emang ya. Kalau kita udah bingung pengen nampilin apa. Kan kita sibuk mempertontonkannya. Ibarat bisa kan. Kenapa kamu korupsi 10 miliar. Kenapa kamu korupsi 1 miliar. Ya kan ada yang 10 miliar. Kan. Bukan itu loh. Jawaban yang kita inginkan. Ya. Sedangkan. Kita bicara tadi. Kita pengen bingung milih yang mana. Eh. Di Islam ada pemimpin besar. Namanya Umar bin Khattab. Wadiyallahu Anhu. Pernah nasihatin gini. Kita kalau pengen ngeliat orang itu baik atau enggak. Rekomendasiin. Orang ini baik loh. Minimal. Kudut 3 hal dulu. Yang udah dilakuin sama orang itu. Satu. Kita pernah perjalanan jauh sama orang itu. Oke. Karena perjalanan jauh itu menunjukin sifat asli katanya. Oke. Jadi orang tau kan. Kalau pernah perlu kesabaran. Akhirnya menunjukin sifat asli lah. Yang kedua. Kita pernah mau amalah. Bisnis bareng sama dia. Oke. Ya. Yang ketiga. Kita pernah ngasih dia amanah. Terus gimana dia dalam megang amanah. Ya. Amanah itu gimana? Amanah tugas. Aku kasih kamu amanah. Tolong ya jagain toko ini. Oke. Ternyata loko pulang-pulang tokonya udah. Dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan. Misalkan. Itu nasehat dari Umar. Setelah udah pernah ngelakuin 3 hal itu. Baru beliau bilang. Kamu boleh rekomenasiin orang ini beneran baik atau enggak. Oke. Kita kan kadang sekarang. Baik loh. Kata siapa? Apalagi kata orang yang udah dibayar untuk ngebagusi dia. Kan ini repot. Ya. Tapi Alhamdulillah. Benar kata ko Brian tadi. Kalau kita udah liatnya pakai kacamata. Tadi spiritual. Iman. Ya bagi orang beriman tuh masalahnya gak ada yang baik. Karena standar baiknya udah berubah. Bukan mana yang aku suka tapi mana yang Allah suka. Ya. Jadi akhirnya kita mau di. Ya liatlah orang-orang yang kita panut gitu ya. Nabi-nabi kita. Orang-orang soleh terdahulu. Pahala banyak. Dosa terampuni. Atau bahkan tidak ada dosanya. Ujian banyak banget. Tapi masih separah itu di ujinya. Karena mereka bukan nyari yang aku suka. Yang Allah suka. Yang Allah suka. That's so good. Ini mungkin sesuatu yang kalian tunggu-tunggu juga gitu ya. Biasanya justru the wrap up. Kesimpulannya. In a nutshell. Setelah kita ngikutin. Nobar. The Baca Press. Gitu. Sama. Ko Dennis Lim. Dan juga sama ko Brian Siawarta. Itu. Sama ko Daniel. Hah. Waduh. Trio perdamaian bro. Iya. Trio ini. Cindo. Cindo ini adem-adem-adem. Oke. Ngomongin soal. Ehm. Debat. Kayak tadi kita liat. Emang in a way. Ketika. Dia pengen menunjukkan dirinya. Bahwa dia yang paling layak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena. Banyak banget keborokan-keborokan. Yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Calon pemimpin yang lain. Ehm. Itu mungkin debat. Cara dunia. Ya kan. Maksudnya. Itu emang normal dilakukan. Mungkin di. Di mana-mana. Di dunia ini juga. Cara kita berdebat. Ya kayak gitu. Kita cari kelemahan dari lawan. Dan abis itu kita. Kasih spotlightin gitu. Tapi sebenarnya. Kalau. Dari kacamata kalian. Debat yang sehat. Dan untuk. Karena ini kita. Ngomongin. Well. Gue. Layak. Untuk kalian pilih sebagai pemimpin berikutnya. Debat yang sehat. Seperti apa emangnya. Kalau misalnya bukan dengan cara seperti itu. Ehm. Nah. Luang dulu ya. Oke. Ehm. Tentunya. Kita gak bisa jadi orang yang terlalu idealistik juga. Karena. Yang namanya. Ehm. Event berdebat itu. Ehm. Ada elemen. Kita harus bisa. Mengkomentari. Dan melihat kesalahan. Orang lain. Itu kan. Jadi. Tentunya. Contohnya kayak awal tadi kan. Presiden. Eh. Masing-masing. Capres. Capres itu. Ngasih visi misinya. Ngasih statementnya. Ngasih jawabannya. Terus. Ada seseorang yang ditujukan untuk merespon. Nah. Dalam merespon itu. Tentunya. Memang partnya adalah untuk mencari. Kelemahan. Dan. Dengan harapan dia. Agak blunder disitu. For sure. Tapi. Menurut gue. Ehm. Porsinya aja. Ya. Dan cara bawanya. Maksudnya. I think tadi momen. Ada beberapa momen. Dimana. It become so personal. Ya. Sampai-sampai. Kayaknya negara udah lupa deh. Pokoknya gue pengen bikin lu kesel. Gue pengen ngejelekin lu. Gitu kan. Jadi. Momen-momen itu. Again. Itu manusiawi. Ada. Gitu kan. Ehm. Tapi ya. Di dalam hidup ini. Kita nge-balance. You know. Cara pandang kita. Dengan. Apa yang kita percaya. Idealisme. Dan apa yang terjadi. Contoh. Menurut gue. Tetep. Nomor satu. Porsinya harus. Mengedepankan. Misi. Apa yang kita mau lakukan. Jadi hal-hal positif ya. Ya. Dan hanya dalam meranah. Nanti yang kita suruh merespon. Kita merespon. Itu pun bukan pertanyaan yang fokus untuk. Kepada personalnya. Tapi kepada. Gagasannya. Kepada. Kalau idenya itu gak lengkap. Ya ditanya. Kok tadi kayaknya gak lengkap. Dipertanyakan. Gitu kan. Soal itu sehat. Bisa sehat. Bangun negaranya kok kayak gitu. Konflik. Konflik itu sehat. Jadi kita gak mungkin gak. Oh kita cuma baik-baik aja. Ini debat. Tapi kita jangan ada yang nyenggol. Gak. Kita tetep berkonflik. Tetep ada interaksi. Tetep ada. Kalau kita bilang di Alkitab. Besi menajamkan besi. Gitu kan. Tapi. Dengan. Sehat. Sehatnya salah satunya itu. Jangan sampai ke bawah hati. Tadi kayaknya. Banyak tuh hati kita lihat. Yang bersenggol. Yang marah. Yang gini. Gitu. Kalau gue sih itu sih. Oke. Kalau denis. Gimana bro. Karena emang waktu. Ini izin deh gue. Kalau kebanyakan nganyapin sesuatu. Kadang kok pakai sejarah. Kisah zaman dulu. Karena memang. Sepertiga. Isi kitab Suha Cajim. Memang banyak sejarah. Seperti Alquran sendiri juga. Memang sejarah. Kenapa sejarah. Karena sejarah beda dengan dongeng. Dongeng tuh nyeritain. Kancil. Mencuri ketimun. Gitu ya. Ya. Walaupun tetep ada faydah. Atau hikmah yang bisa diambil. Tapi ya memang. Kalau sejarah. Tuh. Sudah dilakukan. Betul. Dan sejarah kan repeat itself kan. Ya. History itu repeat itself. Dan. Memang jujur. Dalam Islam itu. Walaupun debat. Memang fitrahnya seperti itu. Memang. Naturalnya seperti itu. Ya. Tapi dulu memang dalam Islam. Milih pemimpin tuh gak kayak gini sih. Oh. Ya. Gak. 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 Gak seperti itu. Tapi. Gue pengen jelasin dulu. Pertama. Kalau emang. Akhirnya. Sudah. Berdiskusi seperti tadi. Satu. Tujuan kita nyari kebenaran. Bukan pembenaran. Right. Kalau sudah tujuannya. Kebenaran. Insya Allah kan itu emang yang dicari. Tapi. Apa ciri orang nyarinya pembenaran. Ya tadi. Memang disesalkan. Nyerang individu biasanya. Kayak misalkan pemimpin yang tegas. Kalau memang dia pengen tegas. Yang dihukum ketika ada yang salah. Perbuatanmu loh. Aku gak berenci individumu. Iya. Iya gak sih. Keren. Iya kan. Tapi kalau misalkan sudah. Oh enggak. Emang dia mah orangnya begitu. Nah ini kan udah. Itu sudah sesuatu. Yang personal. Sedangkan. Kayak misalnya. Lu pernah gagal. Dalam akun itu. Tapi kalau ini. Lu orang gagal. Iya. Jadi itu udah jadi individunya gitu. Sedangkan. Anggaplah orang yang lain. Beneran punya salah. Tapi toh. Ya balas dan terbaik. Kan memang menjadikan diri kita lebih baik. Sedangkan. Kalaupun iya. Orang lain juga punya salah. Tapi. Kita juga bukan seorang pengadil. Kita meninggal gak ditanya dari seorang lain gitu loh. Jadi. Wow. Ya. Manfaatnya akannya mudah-mudahan. Dari sudut pandang spiritualnya. Yang kita lagi bahas ini. Sibuk sama-sama. Jadi manfaat. Jadi kebaikan. Dan tadi emang. Kalau misalnya dicara dalam Islam itu. Ya. Dulu disebutnya syuro. Musyawarah lah. Ya. Kalau diterjemahin. Yang memang orang-orang ini sudah dipandang. Memang. Berilmu. Adil. Orang tahu track recordnya. Dicintai juga oleh masyarakat. Sehingga. Masyarakat itu. Tenang. Sehingga. Karena memang. Siapapun yang kepilih dari obrolan mereka. Ya pasti baik. Dan kenapa standar pasti baiknya mana? Dari yang maha baik soalnya. Jadi dicari yang paling berkesesuaian dengan. Yang tahu mana yang terbaik bagi kita. Karena itu datang dari pencipta kitanya. Maka izin ya. Kalau dalam Islam dulu. Mengajukan diri. Meminta diri untuk jadi pemimpin. Justru dia gak akan dipimpin. Kalau dalam Islam. Oke. Ya. Jadi. Rebutan enggak lah. Rebutan enggak mau. Rebutan enggak mau. Sedangkan. Akhirnya. Ya udah kita lihat. Gimana sih orang-orang contoh yang dipimpin. Salah satunya contoh. Umar. Dalam memimpin. Dia pernah bilang kayak gini. Vidato pertamanya ya. Dia bilang. Aku akan mengurus harta negara. Sebagaimana aku mengurus harta anak yatim. Karena memang. Ada aturannya gitu loh. Gak bisa. Memang anak yatim itu kalau misalkan kecil. Dia dititipin sama orang. Beliau itu gak bisa. Untuk langsung diambil semua hartanya. Dia kan anak kecil. Gak akan bisa megang. Harus. Di manage ya dengan baik. Dan. Beliau punya ungkapan yang menarik. Kalau aku berkecukupan. Maka aku tidak akan mengambil. Ya. Tidak akan mengambil. Ketika tidak akan mengambil. Karena sudah cukup. Maka udah itu selesai. Tapi kalau ternyata kurang. Dalam artian. Bener-bener tidak cukup. Dan juga padahal negara sudah makmur. Misalkan. Dia bilang. Aku hanya akan mengambil dengan cara yang baik. Bahkan beliau mendefinisikan yang baik. Itu seperti apa. Satu. Yang penting cukup. Untuk ya. Tempat tinggal. Makan. Beliau dan keluarga. Lalu. Itu. Untuk. Pakaian. Di pakaian pun dijelaskan. Dua. Satu. Untuk musim dingin. Satu. Untuk musim panas. Dan. Satu. Kendaraan. Untuk mengantarkan aku. Untuk pergi. Ibadah Haji. Kemudian. Oke. Sedetil. Yang kita. Takutkan dari yang sistem seperti ini. Negara. Memimpin. Dan. Dengan kekuasaan itu. Bisa mendapatkan segala macam. Harta. Dan yang lain. Ini loh. Kan. Dulu juga. Nabi Jopat juga penang ingetin. Aku tuh gak takut kalian miskin dan fakir loh, tapi aku takutkan justru kalau dunia dibukakan selebar-lebarnya dihadapan kalian dan kalian akan hancur sebagaimana orang terdahulu pernah memperebutkan itu dan akhirnya hancur karena memperebutkan itu itu satu, dan tadi pengen digaris bawahin tuh bahasan nih hutang udah diiniin banget, hutang itu loh hutang dalam islam itu gak kebaca ya, tulisan gue jelek banget ternyata kalau tulisan jelek bisa jadi dokter atau jadi ustad bro nah tulisan gue sama jeleknya sama lu ini tolong dibawa ke apotek lu dikasih obat karena sekarang kita selalu ngetik gua makin lemah makin jelek tulisan gua sama kembali lagi ngomongin silahkan baik ya izin sedikit hutang ya balik lagi di dalam islam sebetulnya hutang itu riba sebetulnya hutang itu boleh tapi yang tidak boleh kalau tadi jadi riba itu satu, dan kalau riba riba itu penambahan nilai kayak misalkan ya lintah darat loh dibungain jadi ternyata di dalam islam itu udah boleh makannya ada bank syariah ada bank yang masih pake ini sistemnya bunga kenapa? karena kalau misalkan sudah ada yang istilahnya melanggar aturan nanti yang hilang bukan nominalnya dia bisa jadi tetap kaya tapi yang hilang berkahnya berkah itu membuat yang banyak gak pernah cukup makanya lihat maling di negeri kita udah pada kaya tapi masih nyuri terus loh karena yang hilang berkahnya bukan nominalnya ya sedangkan akan selalu kita temukan orang yang lebih sedikit uangnya dari kita tapi kok lebih bahagia ya oke nah kalau bicaranya hutang dengan sistem yang ada sekarang aduh punten itu membuat bisa ada sistem hutang berapa lama? 30 tahun ah yang bayar kan bukan saya ini kan saya cuma 5 tahun wow sehingga akhirnya ketika hutang itu akhirnya jadi kita lepas dari tanggung jawab nah itu kan jadi gak salah kadangnya gak perlu nih kenapa hutang dengan hutang ini kita bisa bangun ini bangun itu nah itu kan dianggap itu jadi prestasi saya waktu di jamannya ini ini akhirnya kita udah gak bangun ini loh bangun ini loh tapi ketika akhirnya waktunya bayar udah bukan dia lagi yang berkuasa dan itu katanya kan bukan atas nama aku atas nama negara masa harus saya yang bayar jadi diwarisinya akhirnya diwariskan hutang gitu untuk pemenang berikutnya oke tolong lah hutang jadi saya ingin aduh jangan-jangan pakai solusi itu deh jangan pakai solusi itu dan jangan dianggap jadi sesuatu yang jadi normal jangan di normalisasikan punya hutang that's so good gue suka banget gitu ya ini ada sebuah mungkin kayak hukum hukum islam gitu syariah tadi kan kita udah ngomongin juga dimana sebenarnya itu untuk menyejahterakan negaranya jadi yes dari tiga pemimpin ini tiga-tiganya beragama islam gue penasaran karena kalo misalnya di beberapa waktu sebelumnya ketika kita ngomongin soal politik identitas dan lain-lain itu ada yang bilang kalo misalnya nanti presiden ini atau kepala negaranya ini dia akan merubah negara kita menjadi negara islam yep you know what i mean pernah denger dong pasti kan pernah kayak gitu tugas bahkan kalo gue gak tau ya kalo misalnya ada juga yang bilang wah kalo misalnya dia jadi presiden nih yang ada satu Indonesia bakal di kristenisasi you know what i mean lah kita ngomongin itu juga jadi maksudnya apakah emang tugas seorang pemimpin itu harus mengislamisasi atau mengkristianisasi sebuah negara gitu apa sebenarnya tugas seorang pemimpin yang seorang pemimpin muslimah baik kalo muslimah jadi perempuan sorry muslim baik sorry thank you seorang pemimpin yang muslim baik apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin negara izin jawab dulu ya ya gas bro insya Allah jadi hmm bicara tentang kepemimpinan ya itu diatur dalam islam karena tadi lengkap sempurna dan ketika di dalam negara islam itu itu dulu pilihannya kalo ada masyarakat dan ada masyarakat non muslim di jaman nabi nabinya masih ada disitu ya ada yang nasar ini disitu ada ya pilihannya tiga satu pertama disampaikan ini islam disampaikan maksudnya apa? disampaikan ini islam ini yang diajarkan oleh Al-Quran oke maksudnya dari yang di utarakan dakwah lah dakwah memperjelas dakwah dan namanya dakwah kita gak diminta ngubah orang betul dua kalo memilih tetap tidak mau oh gitu islam saya tetap gak mau saya pengen di agama saya silahkan walaupun ada yang namanya jizyah jizyah itu mungkin kalo sekarang suka ada yang nerjemahinnya sebagai pajak tapi kurang tepat tapi jadi kayak istilahnya dia membayar sesuatu yang sesuatunya itu untuk sama ya namanya kayak pajak yang ngebangun negeri dan dengan dia bayar jizyah maka dia menjadi yang dilindungi tidak boleh ditumpahkan darahnya tidak boleh diganggu tidak boleh diganggu ibadahnya dan segala macem oke ketiga kalo dia malah ingin gak bisa berarti islam harus diiniin dipersilahkan untuk ngelawan balik ya makanya itu baru akhirnya emang terjadi dan izin yah di dalam islam itu kami gak kenal yang namanya penjajahan kalaupun akhirnya ada islam melebar waktu itu bukan dengan penjajahan tapi disebutnya membuka dalam bahasa arabnya inna fatahna laka fathan mubina bentuk jamatnya jamatnya adalah futuhat apa bedanya futuhat dengan penjajahan penjajahan indonesia dijajah belanda kita bisa gak ngomong belanda gak bisa gak bisa dan kita habis-habis-habisnya disedot semuanya bahasa arab adanya ya di arab dulu tapi kita tau mesir, maroko, tunisia, libya, aljazair itu di afrika tapi mereka juga bisa dominan bahasa arab bahkan ini kalo misal kita gambar peta ya ini arab nyebrang ke terusan sues nih afrika utara mesir mesir, libya, tunisia, aljazair, maroko baru nyebrang nanti kesini ke eropa di eropa itu akhirnya waktu itu masuk di andalus andalus jadi islam selama 7 abad di andalus ya orang spanyol iya orang spanyol tapi disitu ada kalo kita belajar dalam pesantren di islam di indonesia ada kitab bahasa arab namanya alfiah ibn malik kalo tingkatan paling awalnya biasa jurumiah naik lagi almu tamimah baru alfiah ibn malik yang bikin ibn malik itu orang spanyol wow tapi lu kepedalaman madura itu santri-santri hafal kitabnya bentuknya setebel ini seribu baik bahasa arab yang bikin orang spanyol kalo itu penjajahan kok mereka makin maju ya engga kami membuka kami menyampaikan dan akhirnya itu membesar jadi ketika akhirnya dicara tentang akhirnya perluasan kepemimpinan yang lain-lain di dalam islam engga ada penjajahan wabadan adanya membuka membuka jadi negeri yang baru akhirnya jadi islam kalaupun ada yang ga mau ya banyak akhirnya orang di madinahnya sendiri masih ada orang nasaraninya di jaman masih hidup loh nabinya ya ya sampe sekarang pun kalo kami nyebutnya di palestin ya disitu gereja ada ada dan itu pernah hukum damai so tapi again ya maksudnya apakah seorang pemimpin tugasnya membuat negara tersebut menjadi syariah atau tetap berpegang sama Pancasila begini syariah itu jadi jalan hidup pegangan yang dimana kalo ada sesuatu aturan di entah itu disebutnya Pancasila kalo di Indonesia selagi itu tidak bertentangan dengan syariat silahkan ketemu budaya ketemu tradisi tidak bertentangan dengan syariat silahkan misalkan kayak misalnya misalkan di Indonesia sendiri ada saya tidak sebut tempat ya kalo ada orang meninggal keluarganya kumpul terus mereka mereka memakan jenazah si keluarganya what the bener di Indonesia masih ada coba sebut tempat ini sialnya aja karena begini karena mereka tidak tahu gimana cara ngurus jenazah agama apapun belum masuk kesitu i see jadi menurut mereka kalo aku makan dia bersatu dulu dengan kita tapi kan keluar lagi sebetulnya makan animisme gitu ya akhirnya gitu nah ketika akhirnya tidak bertentangan kayak misalnya tadi Islam ternyata masuk kesana oh ini tradisi kami loh kamu udah puluhan tahun loh makan seperti ini ya itu baru gak boleh jadi selagi misalkan ternyata tidak boleh di Indonesia misalkan ternyata ada aturan yang itu tidak bertentangan dengan syariat tidak apa-apa silahkan nah syariat itu bukan untuk di dalamnya ada cara untuk ngatur negara tapi karena dia lebih besar jalan hidup ya selagi tidak bertentangan tidak masalah jadi tidak diwajibkan harus menjadi negeri Islam dan tadi syariat juga mengatur bagaimana kalau di dalam kepemimpinannya ada yang non muslim itu ada aturannya gitu loh so gue punya pertanyaan oh gue pengen nanya oke 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 nyambung kesini juga gini sebagai orang kristen ini nyambung nanti kita nyambung kesana sebagai orang kristen kan kita selalu dibilang oke cari pemimpin berdoa untuk pemimpin yang takut akan Tuhan tentunya dalam konteks ini Tuhan Yesus gitu kan tapi kadang-kadang orang takut akan Tuhan berarti yang agama kristen berdoa tiap hari pelayanan hari Minggu kita di negara yang gue benar-benar bersyukur dan keren banget ini adalah negara muslim terbesar di dunia tapi juga kita negara demokrasi ya kan tapi kita harus sadar bahwa kita selalu tiap kali di gereja bilang cari pemimpin yang ngaku tangan Tuhan ya kalau ngomongin quote-end quote dengan kacamata yang sangat-sangat kekristenan ini gak ada yang kristen di pemimpin kita harus memilih salah satu yang gue pertama buat gue pada akhirnya untuk menjawab pertanyaan Daniel tentunya kalau kita sebagai pemimpin dalam konteks apapun tujuan kita bukan untuk mengkristianisasi kenapa? nomor satu gue percaya ini gue pribadi bahwa Tuhan gak meminta kita untuk mengkristianisasi orang Tuhan meminta gue untuk mengenalkan orang kepada Tuhan Yesus dengan cinta balik lagi yang tadi Kodidis bilang kita gue suka banget konsep Islam membukakan ibarat kata kita memberikan informasi dengan harapan matanya akan terbuka dan dia akan memilih kebenaran kita melakukannya dengan cinta karena cinta adalah bahasa yang diingerti oleh semua orang dari semua agama semua mengerti bahasa cinta tapi kalau orang itu gak mau memilih ya gak apa-apa setiap orang ada perjalanannya itu kan pertanyaan gue yang gue penasaran kalau di kekristenan itu terbagi ada orang-orang mungkin sebagian kecil kan sistem kepemerintahan kita di Indonesia demokrasi tapi di kristen ada yang namanya teokrasi gue gak tau kalau bahasa muslimnya ya teokrasi itu apa? teokrasi teo itu Tuhan makanya kita belajar teologi kalau menjalani kekristenan teo itu Tuhan teokrasi adalah sistem kepemerintahan yang pemimpinya Tuhan hmm bukan demokrasi kan demografi nih presidennya adalah Tuhan presidennya adalah Tuhan presidennya adalah Tuhan mungkin dengan memilih nabi gitu kan kalau kita ceritanya kayak Tuhan ya ada Raja Daud gitu kan teokrasi itu satu orang berdiri Tuhan berkata sama gue kita ke kanan semua harus ke kanan oke perjanjian lama teokrasi kan sampai hari ini ada orang-orang yang percaya bahwa itu adalah sistem kepemimpinan yang paling baik di negara-negara lain ada mungkin yang persentasi kristinya lebih besar mencoba membawa negara Amerika pun banyak konstitusinya hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab gitu kan tapi tentunya masih demokrasi ya tapi ada sekelompok orang-orang yang mencoba membawa negara ini menjadi teokrasi oke pokoknya Alkitab itu yang nomor satu Tuhan gue datang dari orang dari pendapat yang teokrasi it could work tapi it doesn't have to gak berarti tapi kita bisa melihat nilai-nilainya makanya pada saat dibilang pilihlah dalam agama Kristen orang yang takut tangan Tuhan itu bukan berarti orang yang harus agama Kristen harus ke gereja pelayanan bukan tapi Tuhan Yesus siapa dia nilai apa yang dia hidupin bagaimana dia menghidupinya ada gak orang-orang pemimpin tiga calon tadi yang kita bisa melihatnya paralel dan kemiripan gitu kan nilai nilai itu tidak terbatas hanya di dalam agama Kristen aja cinta ada kesabaran ada kalau kita bilang ada buah-buah roh pengendalian diri kesabaran ada sembilan tuh bro di Alkitab dibilang dan itu bisa ditemukan juga di agama-agama lain balik lagi ke pribadinya kan dari situ gue penasaran ini sesuatu yang gue belum pernah tanya dan gue penasaran kalau menurut Islam pengajaran Islam apakah terbagi apakah kan ada contoh kita di Indonesia tapi kan kita demografi demokrasi tapi kan kalau contoh kayak hukum negara yang gini-gini pertanyaannya apakah di Islam itu ibar kata Indonesia ini masih belum ideal satu hari kalau kita ideal presidennya dan cara kepemimpinannya itu teokrasi dengan Tuhannya itu ya Allah dengan hukumnya bukan hukum Indonesia tapi hukum syariah gitu apakah ada sebagian aliran Islam yang berpikir itu yang terbaik dan sebagian besar enggak atau seperti apa perspektifnya dalam hal itu karena kalau kita sebenarnya dalam kitab enggak diajarkan bahwa hukum-hukum itu kayak ala syariah itu enggak ada bahkan zaman perjanjian lama ada model-model teokrasi tapi zaman perjanjian baru Tuhan Yesus terlahir di penindasan Romawi dan dia bilang jangan ngelawan berarti Tuhan Yesus sudah mencontohkan kita hidup dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan sebagai orang Kristen percaya bagaimana kita bisa menjadi apa ya agen Tuhan yang terbaik menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik di dalam kondisi yang tidak ideal itu ya kalau dari Islam ngomongin ke pemerintahan seperti apa bro? gue penasaran pertama manusianya sendiri perintah dari Allah di Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah secara bahasa itu sebetulnya pengganti ya pengganti dari kuasa dari Allahnya itu untuk memimpin buka bumi ini makanya manusia itu diberi di surat ke-11 surat khud ayat 61 disebut juga untuk memakmurkan apa yang ada di dalamnya sehingga untuk memakmurkan itu perlunya apa? menggunakan isi laut makanya kita diizinkan untuk ikan untuk makan hewan tapi kita akan dihisap atas penggunaan-penggunaan itu kita pakai sumber daya alamnya terus uangnya dipakai untuk maksiat nah itu baru kena hisap dan yang ketika si hewan-hewan itu ya si cicak nggak akan dihukum kamu bunuh nyamuk kamu harus masuk enggak itu karena kita memang diberikan kekuasaan untuk itu dan bagi orang muslimnya sendiri syariat itu tadi dipandangnya untuk jadi jalan hidup oke jalan hidup sehingga ketika kita meyakininya kita jalanin hidup nih mau pakai cara siapa sih? istilahnya gini kita kalau pengen jadi pemain bola ya belajarnya ke Lionel Messi bukan Chef Juna sudah nggak nyambung kan sorry Chef Juna kecuali kalau pengen jadi koki baru belajarnya iya iya maka terus akhirnya terus ketika kita mau oke jalanin semua kehidupan pakai cara dana yang paling baik ya dari pada trial dan error sedangkan ternyata kita mendapati ada sesuatu yang datang dari yang tidak mungkin salah pencipta kita yang paling tahu tentang diri kita yaudah itu aja yang diikutin sedangkan sedangkan ada orang yang telah menjalani itu para Nabi penerus-penerusnya ya mereka berhasil punya karya jadi orang besar jadi manfaat jadi kebaikan bagi orang-orang lain dengan menjalankan Al-Quran tadi yang selama 14 abad setelah turun sampai sekarang ya terus nggak pernah berubah sehingga akhirnya itu tetap menjadi pegangan nggak ada satupun yang sanggup merubahnya karena ada para penghafalnya yang disebut Hafiz Quran 30 jujus dari lembar pertama sampai paling terakhir sudah hafal 600 halaman lebih sehingga nggak ada yang bisa merubah tapi dia sanggup merubah hidup siapapun zaman kapanpun jadi akhirnya tidak diwajibkan kayak tadi harus negara ini harus berupa generasi atau apa-apa enggak soalnya bagi kaminya sesederhana kita pengen pakai jalan siapa tuh sedangkan jalan kita manusia kita manusia bisa salah sedangkan jalan yang dari tidak mungkin salah ya nggak akan salah jadi akhirnya itulah yang membuat kami muslim yuk kita mengambil itu memang ada yang keras tidak sesuai dengan syariah harus dihukum harus dihukum ya sedangkan ya kita punya solusi untuk istilahnya bagaimana ketika menyikapi perbedaan itu tadi kan tapi kami memandangnya itu loh ini cara terbaik karena ini datang dari yang tidak mungkin salah bukan kita yang bisa salah gitu i'm gonna wrap this by the way by the way kalo misalnya kalian lagi nonton ini dan abis itu kalian ngeliat kolom komentarnya guys i don't care lo satu, dua, tiga i don't care gak akan gue bacain oke dan gue gak akan bacain komentar yang julid-julid gitu dan guys gue jujur sedih banget karena gue ngerasa ketika pemimpinnya julid pendukungnya juga akan julid semakin kalian julid disini itu justru memperl... apa ya justru menjelekkan pemimpin yang kalian dukung so i think really please be peaceful you know kita bener-bener mendangkapi ini dengan damai dan dengan rasa kasih sayang karena setelah tahun politik ini you know kita tetap orang Indonesia dan kita tetap bertetangga jangan sampe kilangnya temen kilangnya saudara exactly jadi i think you know really tadi gue sempet tanya gitu kayak guys lu pengen nanya apa gitu ke ke Pastor Brian atau ke Ustadz Dennis gitu gak ada yang nanya satu, dua, tiga satu, dua, tiga pakai emoji-emoji segala lagi oke tapi sekarang just to wrap things up oke karena tadi kita udah ngomongin ya kalau misalnya pemimpin ketika dia mendapatkan sebuah kuasa di antar tiga ini ya ketika mendapatkan sebuah kuasa siapapun yang akan menjadi pemimpin you know dia mendapatkan otoritasnya dia mendapatkan kuasanya dia mendapatkan kayak alright this is it you know gue adalah panglima tertinggi di negara ini ya kan i'm the number one person RI1 gitu gue pengen belajar dari Nabi Muhammad dan dari Tuhan Yesus ketika Nabi Muhammad mendapatkan kuasa yang absolute absolute power dia menang misalnya menang perang udah mempunyai kuasa tersebut apa yang dilakukan sebagai pemimpin ketika Tuhan Yesus mendapatkan kuasa tersebut kayak wow akhirnya gue i found out bukan i found out gitu ya tapi kayak ternyata the authority of heaven and earth ada di dia apa yang dia lakukan gitu jadi gimana pemimpin kita harusnya mencontoh para Nabi-Nabi terdahulu dengan kuasa yang mereka punya sebagai RI1 sebagai orang tertinggi di negara tersebut gitu siapa yang mau jawab duluan baik istilah ya saya meyakininya di dalam Islam bahwa yang jadi pemimpin itu sudah ditentukan sebetulnya oleh Allah maksudnya sama kayak kita saya akan terlahir di keluarga yang ini jadi laki-laki atau perempuan termasuk gitu ya paling mungkin kan akan jadi pertanyaan kalau misalkan semuanya Allah yang nentuin atau buat apa gue selama ini kampanye dalam urusan ini gitu istilahnya atau saya juga suka cerita kalau misalkan ada dokter ditanya sama pasien dok kan yang nyembuhin saya Allah kata Allah saya mati dokter yang nyembuh ngobatin saya juga saya tetep mati kata Allah saya sembuh dokter gak usah dateng juga saya tetep bisa sembuh dokter ngapain tetep dateng ke UGD nah di dalam Islam itu dijawabnya karena untuk apa kita semua ikhtiar agar jadi amal soleh itu tadi maksudnya gimana karena semuanya udah ditentuin dan akhirnya yang paling penting adalah jadi amal ibarat gini kalau seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul tapi gak ada satu pun perbuatan ucapan tindakan kita yang jadi amal meninggal dan kita tahu yakin pasti akan meninggal kita bawa bekal apa dapat kebaikan apa iya hartanya tetep dapet iya jabatannya tetep dapet tapi kalau gak jadi amal gak jadi kebaikan jadi apa kita gak akan ditanya kamu meninggal udah centang biru belum kamu udah ini dulu gak akan ya dibandingkan misalkan ada orang yang ternyata sebelum meninggal seluruh hidupnya lebih sering gak dikabul doanya tapi setiap kali berucap bertindak beruat yang penting jadi amal jadi riba Allah meninggal bisa jadi dia itu yang paling banyak bekalnya jadi lebih benar-benar keadilan absolut yang untuk mendapatkan kebahagiaan kalau mungkin dikubra ini punya kerajaan surga ataupun gitu ya itu bisa digapai oleh yang semiskin-miskinnya sekalipun yang dicaci yang dihina sekalipun atau juga yang paling berkuasa sekalipun satu level semuanya semuanya adil sama rata gitu jadi kalau misalkan ya boleh masuk surga cuma yang kaya doang ya gak adil dong kan yang bagikan rezekinya Allah juga karena itu baru tidak adil dan akhirnya kepemimpinan tadi itu tadi oleh pemimpin-pemimpin di dalam Islam termasuk Rabi dijadikan alat alat untuk menegakkan keadilan kebaikan ibarat ginilah kepala kantor yang baru dia negapin peraturan misalkan kantor itu memang kantor Islam ya terus dia bilang kayak gini semenjak saya mimpin setiap akhir bulan saya potong 2,5% untuk bayar zakat disalurkan kepada yang tidak mampu coba kalau yang ngomong sesama pekerjaan bro gaji lu kan gede zakat lu siapa lu ngatur-ngatur gua tapi kalau yang ngomong yang punya power otoritas ya kalau sudah jadi peraturan gitu makanya jawaban jadi alat untuk tadi ya mengenalkan Allah mengenalkan kebaikan memastikan kebaikan itu berjalan sesederhana alat alat gimana kita ini pulpen saya pakai nulis buku jadi manfaat saya pakai nyolok mata orang jadi tidak jadi balap bahkan balap bahkan balap jadi musibah ya tadilah kepemiliran itu hanya alat alat yang beliau gunakan untuk menjamin kestabilan keadilan hak orang terpenuhi bukan karena tahu mereka semua itu sudah digarisin bukan karena aku yang pintar cara kampanye makanya aku nunggu orang nggak udah ditakdirin terus sudah tentu terus ngapain kamu tetap kampanye tadi pengen jadi amal yang penting saya punya amal aja karena saya pulang mudah-mudahan ada kebaikannya karena meninggal kalau nggak bawa kebaikan ya saya nggak punya bekal apa-apa nggak jadi apa-apa ada nasihat dari Imam Ibn Taymiyah kayak gini bahkan ini berlaku untuk semua ya kalau orang masih gampang sedih alasannya satu karena dia terlalu membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya ibarat rumah kita di ujung jalan kita pulangnya harus naik jembatan ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya karpet empuk pegangan emas lampu sorot tanaman hias diberi pengharum tapi rumahnya bobrok pintu bolong kaca pecah atap jebol tembok letak bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan kita lagi di jembatan namanya dunia dengan segala macam aksesorisnya jabatan dan yang lain-lain kalau kita sibuk bagusin ininya doang pantesan sedih karena kita sibuk membagus-baguskan sesuatu yang pasti kita tinggalkan gila so good so good itu dan itu aduh nanti itu relate sama apa yang barusan gue oke ya gue suka yang tadi Codenis bilang cerita tentang dokter gitu kan kalau udah Tuhan yang nyembuhin ngapain gue harus dateng untuk ngobatin itu Tuhan gue suka karena kita juga percaya bahwa Tuhan seringkali bekerja lewat umatnya lewat orang-orangnya kalau dia mau memilih dia udah punya rencana pemimpin yang terbaik tapi seringkali dia menggunakan orang-orangnya dalam hal ini untuk memilih kalau dia mau menyembuhkan orang kadang beberapa dari kita terima mujizat kadang nggak ada yang tiba-tiba sembuh tapi 99% lewat proses lewat dokter lewat obat kan cara Tuhan bekerja itu dengan sangat tidak bisa dipikirkan tapi seringkali lewat kita jadi jangan mengecilkan juga suara kita artinya kita bagian dari rencana Tuhan dalam memilih pemimpin yang terbaik oke balik ke pertanyaannya adalah apa yang figur kayak misalnya apa yang kita bisa pelajarin ketika dia mendapatkan kuasa balik lagi kalau gue percaya basic dari iman gue adalah ada Tuhan yang meninggal Tuhan meninggalkan surga meninggalkan otoritas tertinggi meninggalkan kemuliaannya demi kita turun ke dunia menjadi hina agar kita yang hina bisa di permuliakan bersama dia kita yang hina bisa ditebus dan ibarat kata kita sampe rame mau rebutan ke surga dengan beda-beda jembatan beda-beda agama kita pengen ke surga tapi gue percaya si pemilik surga tinggalin surga buat kita demi kita artinya apa menurut gue pemimpin yang terbaik pemimpin yang cinta pada rakyatnya sesimpel itu tapi ya sangat susah untuk kita tahu tapi itu ya heart hati kepala tangan yang paling penting hati hati Alkitab berkata gini jagalah hati karena semua kehidupan terpancar dari hati makanya gue suka banget lagu worship jagalah hati jagalah hati jangan kalodai iya kan itu lagu worship jangan kalodai iya kan itu lagu worship itu lagu worship paling banyak juga itu loh ternyata kita semua sama kan ini fansnya Agim jaga hati itu di Amsal Amsal 423 kalau gak salah jagalah hati itu yang paling penting jadi kalau disuruh tanya seperti apa orang yang pada akhirnya mementingkan rakyat gue nomor satu dan power itu nomor dua mungkin dalam sejarah kita di Indonesia gue gak tahu apakah ada orang-orang yang udah pernah menunjukkan itu sebegitunya tapi gue tahu dalam sejarah dunia ada orang-orang yang kita udah bisa lihat kata perasaan gue orang-orang yang seperti yang gue tahu dengan wawasan yang gue tahu seperti Nelson Mandela yang bener-bener for the people sejarah dunia yang gila ini sebenarnya memberi kesempatan untuk orang-orang menunjukkan itu tinggal ya kalau dari tiga posisi kita sekarang yang mana yang benar-benar hati ya itu we don't know tapi bagi gue itu yang seharusnya cinta rakyat cinta rakyat oh biasa boleh nambah ya boleh gue ngerasa makanya gue ngelihat kayak ada yang mau ditambahin silahkan kalau ditanya berarti kebuat mimpin itu gimana sih mesti hafal dulu gitu semua isi Qur'annya atau punya ini dulu apa uang dan segala macem ini di jangat Umar pernah disampaikan waktu beliau jadi pemimpin tertinggi ini beliau pemimpin kedua setelah rasul wafat Abu Bakar Ash-Shiddiq lalu Umar bin Khattab R.A. beliau mau ngacauin gubernur diminta datang ke rumah nyampe rumah saya Dina Umar pemimpin tertingginya Umarnya lagi main sama cucunya kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil cucu gitu ya ketika akhirnya udah seperti itu si calon gubernur tuh kayak ilfi masa gini Umar diriwayatkan setan aja gak berani papasan dengan beliau gitu-gitu lah ya terus ketahuan wajahnya oleh Umar ditegur eh kamu kenapa mukanya kayak gitu kamu gak punya anak cucu apa dirumah punya Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin tuh pemimpinnya orang-orang beriman ya punya Amirul Mu'minin kamu gak pernah main kek gitu dengan anak cucumu gak pernah sekalipun karena ngerasain nurunin kewibawaan dan lain-lain apa jawaban Umar ketika itu pulang kamu sana gak usah jadi gubernur apa kurangnya saya kualifikasi saya kenapa apa ada yang salah jawabannya kalau kepada darah dagingmu sendiri saja kau gak bisa berkasih sayang bagaimana engkau akan menyaingi umatnya Muhammad SAW pakai hati pakai cinta bener banget kau Brian saya cinta gue pernah ngeliat orang pakai ilmu ilmu penting betul biar kita gak ngalor ngidul tapi kalau pakai ilmu gak pakai kasih sayang pernah di lampu merah di Surabaya kalau Daniel habis dari Surabaya panasnya seperti itu kalau lagi musim panas bapak-bapak diem di lampu merah kepanasan dibelakang ada yang telat kerem kesenggol cuman spakbornya gak ketabrak dia balik badan digebrok ilmallah sama asobirin tau lu ayatnya betul tuh ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 153 sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar tapi sambil ngegebrak Allah bersama orang yang sabar tau sambil ngegebrak ini sabarnya belah mana berantem itu orang lu sehingga akhirnya iya itu ngomongnya pakai ilmu tapi gak pakai cinta loh sedangnya kalau gak pakai cinta gak guna ngerti gong aja bener kisahlah izin ya dan di kesempatan lain saya dina Umar itu tadi ini gantian kalau ini yang udah jadi gubernur mampir ke kediaman belial namanya mampir ke bosnya gitu istilahnya so one ya bawa oleh-oleh bawalah kue dicicipin kuenya sekali gigit enak saking enaknya ditaruh lagi nanya dulu ini kue seenak ini di daerah yang kamu pimpin kamu gubernur semua orang bisa makan gak gak bisa karena ini emak agak mahal mana unta kamu bawa pulang kenapa Amirul Muminim ini cuma kue kita pemimpin kalau negeri kita kelaparan kita yang harus paling pertama lapar kita kalau pengen jadi pemimpin kalau negeri kita makmur kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang yang lain di kitab Fadilatul Amal beliau sampai dapat impor minyak wangi namanya impor kan segentong-gentong ya harus dibagiin ke yang kecil-kecil maka minta orang untuk ngebungkusin lah istilahnya dipindah-pindahin ke botol kecil ditanya kenapa gak ikut kenapa istrinya juga gak ikut ngebungkusin jawaban beliau kalau aku nyentuh ikut ngebagiin baunya pasti nempel di tanganku jika aku pasukan ke bajuku maka aku berarti mengambil yang bukan hakku karena itu untuk rakyat kan buset bukan untuk segitunya loh mereka ngejaganya tuh segitunya murni karena satu hal aku sayang rakyatku aku takut sama penciptaku oke aku makan yang gak ketahuan oleh rakyatku aku makan aku tambah buncit sendiri dan yang lain-lain tapi kan kalau kita tahu diyakini kita diawasi oleh yang maha melihat ketika akhirnya sudah diawasi itu itu yang menyebabkan jadi kita tuh gak berani yang macam-macam karena kalau misalnya kita mikir semua yang kita punya itu sebenarnya bukan milik kita tapi miliknya Tuhan dan kita disini hanya nge-manage pengelola dan itulah arti inna lilahi wa inna ilahi roji'un yang di podcast kita waktu itu kan iya 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 artinya itu kan orang suka bilangnya pas waktu ada yang meninggal padahal artinya sesungguhnya kami yang ingin milik Allah dan akan kembali kepadanya i see dan maksud gue kita sebagai pengelola tanggung jawab itu cuma dua yaitu integritas ya kan sama excellent udah gitu aja jadi kita bisa memimpin dengan excellent dan kita memimpin dengan integritas jangan sampai yang tadi lu bilang itu bagus banget ketika rakyat yang lapar ya lu jangan malah kenyang malah mengimungkan diri lu sendiri gitu dan gue pikir itu pemimpin yang kita butuhin banget sih kalau misalnya belajar dari Quran dan juga Alkitab dari Nabi Muhammad atau dari Umar bin Qatab tadi kayak disini pun juga dibilang gitu kayak Umar bin Qatab itu salah satu pemimpin Islam yang terbaik banget yang kita bisa contohin juga gitu dan dari Tuhan Yesus juga so I really enjoy tonight dan gue berharap banget buat kalian yang nonton dan ngikutin kita banget dan mungkin gak secara live tapi yang pastinya you know tentang value sebagai pemimpin ini bukan cuma sebagai pemimpin negara Republik Indonesia tapi sebagai pemimpin dirumah kalian gue yakin banget kalian memimpin circle kalian sendiri gitu dan kalian dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin mungkin segelintir orang atau mungkin follower di Facebook follower di TikTok follower di Instagram tapi apa yang kalian akan lakukan dengan kuasa yang Tuhan telah berikan ke kalian gitu dan ini yang kita pelajarin ini ini bener-bener applicable banget buat kita semua walaupun kita mungkin bukan menjadi pemimpin Republik Indonesia gitu tapi yang pastinya gue berharap nilai-nilai yang kita bisa pelajarin hari ini bisa menginspirasi kita bisa mengembangkan ya kita sendiri sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pemimpin dan thank you banget bro thank you banget bro Darius thank you banget bro Brian really 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 thank you for tonight terimakasih ilmunya ko Brian ko dan aduh thank you banget ilmunya kokoh-kokohku yang luar biasa ini trio perdamaian tadi apa namanya boy bandnya i love it thanks for watching guys thank you for watching guys dan kita akan ketemu lagi di Nobar The Baca Press gak tau nih kalau mereka mau diundang lagi atau enggak tapi nanti kita ketemu lagi gak tau waktunya tepat atau enggak tapi yang pastinya gue pengen terus ngadain si Nobar The Baca Press ini dan please komentar-komentarnya jangan sejulit yang bagus-bagus aja dan kita berharap banget dengan apa yang kita lakukan buahnya apa? buahnya kalian ke TPS TPS bukan TPU TPS kalian ke TPS dan kalian memilih dan kalian memilih bukan karena kayaknya di tiktok lagi viral yaudah gue pilih ini aja atau kalian milih bukan karena aduh paling ganteng atau paling paling gemoy pokoknya gue gak tau kalian milih dengan apa tapi kalian bener-bener tau banget visi misinya dan ketika kita menonton dia calon pemimpin kita di TV itu kita bisa bener-bener mendapatkan hati yang yang dia sampaikan gitu apakah hati kita nyaman memimpin apakah hati kita akan nyaman dipimpin oleh dia selama 5 tahun ke depan so i think that's the real question alright see you guys again thank you so much thank you for watching